Kemarin saya habis beli retik albino yang saya belum pernah punya tipe sebelumnya teman-teman. Nah ini dia, ini adalah albino retik amel. Ini salah satu, satu-satunya ya bukan salah satu, satu-satunya albino T-minus teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Wah kali ini saya mau ajak kalian, kita belajar bareng buat review uler yang baru saya beli teman-teman. Jadi kemarin itu saya habis beli uler, albino juga tapi retik. Ini albino tipe 2 yang saya sebelumnya belum pernah punya teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita review kandangnya yang masih berantakan teman-teman karena belum jadi. Wah ini dia, ini sebelumnya saya belum pernah punya teman-teman. Jadi kemarin saya beli... Ini gede banget. Ini teman-teman. Wah gede banget. Saya gak kuat teman-teman. Kemarin saya habis beli retik albino yang saya belum pernah punya tipe sebelumnya teman-teman. Nah ini dia, ini adalah albino retik amel. Ini salah satu, satu-satunya ya bukan salah satu, satu-satunya albino t-minus teman-teman. Jadi albino tipe 1 dan 3 itu albino t-plus. Nah ini albino t-minus. Kalau dilihat secara visual sih, dia seperti albino tipe 3 teman-teman. Albino tipe 1 maaf. Albino tipe 1 yaitu weight piece. Tapi yang membedakan di matanya. Nah albino tipe ini matanya benar-benar real merah teman-teman. Nah ini dia. Nah. Ini albino amelanistik. Jadi ini albino tipe 2. Albino retik tipe 2 teman-teman. Selama ini saya cuma punya yang albino tipe 1 dan 3. Ini abis kita review, kita jual teman-teman. Jadi sekalian promosi di Instagram, di YouTube. Jadi buat teman-teman yang kepingin punya indukan retik keren ini teman-teman. Bisa komentar di bawah atau follow Instagram di k-infusatwa. Nah jadi teman-teman, albino amel ini adalah albino yang sangat-sangat sulit banget dikawinkan teman-teman. Maksudnya bukan dikawinkan sama amel sendiri ya. Jadi kalau sama amel sendiri, dia pasti keluar albino amel lagi. Tapi kalau kita punya albino tipe lain, dikawinkan sama amel, hasilnya normal semuanya teman-teman. Nah sekarang kan albino tipe 1 dan tipe 3 ini udah rilis. Jadi udah bisa ketemu albino tipe 1 sama albino tipe 3 dikawinkan. Keluar albino tipe 1, keluar albino tipe 3. Nah kalau amel ini belum ada kumpunya teman-teman. Jadi mungkin mulai dari tahun depan, ini udah ada kumpunya. Jadi amel ini masih baru dikawinkan sama sahabat-sahabat breeder saya. Baru dikumpulkan tahun kemarin, mulai tahun kemarin. Sebenarnya sih tahun 2016 saya pernah, 2016-2017 saya pernah udah mulai ngumpulkan amel teman-teman. Jadi mungkin yang dikembangin sekarang ini adalah hasil dari anakan saya tahun 2016 teman-teman. Jadi saya dulu itu pernah breed tiger sama amel. Nah itu hasilnya tiger head albino amel sama normal head albino amel. Nah jadi saat itu saya masih beli amel itu harganya kurang lebih 12 jutaan amel. Masih baby ya. Terus abis itu tagernya sekitar 3,5 jutaan. Setelah itu dibesarin dikawinkan. Ada dokumentasinya teman-teman bisa kipuin facebook saya. Di dikifirmansi atau di instagram dika underscore info sarwadis itu ada dokumentasinya tahun berapa. Saya bikin amel tiger head amel teman-teman. Nah mungkin sekarang yang dikembangin biarkan teman-teman ini sahabat-sahabat breeder saya. Mungkin itu ada beberapa dari indukan saya, anakan dari saya teman-teman. Nah yang belum saat ini kumbu albinonya amel dengan albino tipe 1 atau tipe 2 teman-teman. Itu masih belum ada yang bikin. Semoga tahun depan teman-teman breeder bisa bikin setelah lihat video ini. Jadi biar didengar. Karena amel ini keren banget matanya teman-teman. Jadi satu-satunya albino yang matanya benar-benar merah ya. Cuma amel karena ini albino t-minus teman-teman. Kalau yang albino tipe 1 dan tipe 3 itu albino t-plus. Jadi buat teman-teman breeder semangat terus bikin proyek buat ngomboin albino tipe 1, 2, dan 3. Biar... Jadi keren banget pasti saya gak bayangin. Saya punya albino golden gel sunfire taker. Nah itu albinonya albino amel. Gimana matanya? Badanya oke pasti. Matanya kalau tambahin matanya amel. Wih pasti lebih ngeri teman-teman. Lebih ngeri mantep. Ngeri-ngeri. Wih pokoknya mantep. Jadi buat teman-teman breeder semangat. Kita bersinergi buat... Bikin perubahan baru untuk retic morg di Indonesia. Oke? Jangan saling sikut ya. Saling sikut gak apa-apa. Tapi sportif. Oke? Oke teman-teman. Jadi uler ini kalau seandainya gak laku. Mau saya kawinkan sama uler-uler saya teman-teman. Jadi kebetulan ini... Saya belinya sih labelnya female kemarin. Tapi belum saya seksi pulang. Tapi kalau menurut saya jantan putina sama aja. Karena... Bisa... Oke jadi... Buat teman-teman. Ini ular saya jual. Ini adalah albino amelanistik. Kira-kira ukurannya 6 meteran lah. Gede banget ini asli. Gede banget. Cuman ini kasihan kandangnya. Belum saya ganti. Karena kandang saya yang buat breed. Masih dibikin teman-teman. Jadi... Mungkin 3-4 hari lagi udah jadi. Jadi semua ular yang ada di sini. Ini sebenarnya kandang iguana teman-teman. Ular-ular yang ada di sini. Ini kebetulan hamil. Itu hamil. Di sini ini udah ada 4 ekor yang hamil. Tinggal dipindahin. Makanya 4 harian lah. Kandang jadi. Ini kita pindah tempat. Karena ini kandang sebenarnya kurang pas banget. Kalau buat ular teman-teman. Gak tau lagi kalau ini full papan. Bawah. Buat masuknya ular gak. Mungkin masih bisa. Tapi karena... Tapi kasihan. Sebenarnya kalau kandang kayak gini. Jadi ularnya terdinginan teman-teman. Terus habis itu nyamuk juga dia pasti. Wih. Banyak banget. Jadi yang paling pas kandang seperti ini. Ular gak seberapa kedinginan. Nyaman juga. Jadi dia betah. Di sini sebenarnya udah nyaman. Kalau kita bikin gua-guaan. Tapi... Tergendalah. Di sini soalnya saya pakai kasa. Jadi anginnya ini bisa nembus ke ularnya. Terus habis itu nyamuk juga. Wih nyamuknya di sini pasti kalau malam ngeri lah. Banyak banget. Jadi kurang layak lah. Kalau ini buat kandang apa? Ular. Angkanya kemarin saya... Kebetulan kandang ini yang buat adalah orang tua saya sendiri teman-teman. Jadi... Gak jauh-jauh tinggal bilang ke orang tua modelnya seperti apa dibikinkan. Buat teman-teman yang mau pesen kandang. Wah ini semua kandang yang bikin orang tua saya teman-teman. Ini. Ini. Terus kandang ini. Wah kandang rak ini. Jadi... Enak lah. Apa? Simbiosis mutualisme. Saya sama orang tua saya. Saya pemain ularnya. Orang tua saya pemain kandangnya. Jadi buat teman-teman yang kepingin pesen kandang. Teman-teman juga bisa DM Instagram saya. Nanti saya sampaikan langsung sama orang tua saya teman-teman. Ya oke teman-teman. Baiklah sampai di sini dulu episode kita kali ini. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel Info Satwa. Supaya bisa memberi edukasi serta hiburan buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share jika ada video yang bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. 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 Sampai jumpa.